Intro Halo sahabat setia Bidah dari surgamu dimanapun anda berada Balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membawa sebuah ulasan ataupun sinotesis Sinotron Bidah dari surgamu untuk episode yang ke-59 dan 60 Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Dennis dan Sakinah diam-diam menikmati suasana puncak Dengan mengendari sepeda motor milik Namira Tanpa diduga ya guys Di tengah perjalanan Dennis dan Sakinah bertemu dengan sosok Fadil Yang memang pada saat itu si Fadil menaiki sebuah mobil V-Cup Yang mengangkut sayuran dari Bogor menuju Jakarta Dimana Fadil pada saat itu sempat meninggalkan sepeda motor milik si Salim Karena sepeda motor tersebut pun sempat monggok Dan pada akhirnya dibuang di tengah jalan Beralih juga guys di adegan lain dimana Angel dan Andrew Dimana selama Namira istri Andrew menyusul Dennis dan Sakinah ke puncak Angel rupanya yang selalu perhatian pada Andrew Sehingga tanpa sadar Andrew mulai merasa nyaman dengan Angel Sepertinya kita pun sangat begitu menyukai ya guys Apabila Andrew dan Angel bisa jadian sampai-sampai mereka pun bisa menikah ya guys Kita doakan saja supaya Angel dan Andrew menikah Dan kemudian Andrew pun segera menceraikan si ular betina Namirang Penasaran guys bagaimanakah Sinotron cerita sinopsis? Beda dari surgamu episode ke-60 yang akan tayang nanti malam Simak sinopsis di bawah berikut ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan ke alur videonya Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan ya guys Agar supaya Seluruh kru dan para pemain diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan kedepannya sinetron Beda dari surgamu bisa mendapatkan rating yang paling teratas ya guys Di adegan awal kita pun diperlihatkan di episode sebelumnya momen romantis antara Dennis dan juga Si Mawar Sakinah dimana mereka berdua itu terlihat sedang menikmati suasana puncak Dengan menggunakan sepeda motor milik Namira ya guys Di perjalanan begitu terpancar Aura kebahagiaan Teriraut wajah Dennis dan Sakinah Bahkan Dennis yang sambil mengendali sepeda motor tersebut tiba-tiba teriak kencang Dennis tidak lagi jaim di dekat Sakinah Melainkan Dennis membuat Sakinah itu selalu dicintainya Seperti saat ini ya guys Dennis pun sempat berteriak dengan mengatakan I love you Sakinah Dan Sakinah pun langsung menimpal Dengan menyebut I love you more kak Dennis Waduh sosit banget nih Ini tentunya akan menjadi salah satu keirian bagi kita nih Para pecinta sinetron Beda dari surgamu Di scan lain juga guys Pada film Padil sepertinya sudah merasa tidak memiliki lagi ongkos untuk pulang ke rumahnya di Jakarta Setelah melalang Buana di puncak mencari vila penginapan Dennis dan Sakinah Namun pada akhirnya Fadil tidak kunjungi mendapatinya Disitu mungkin adalah salah satu hukuman bagi si sosok Fadil Dimana si ular jantan ini yang selalu berbisa dan membuat onar untuk bisa memisahkan Dennis dan Sakinah Ditambah motor si Fadil ini yang dikendarai juga mogok di tengah jalan terpaksa Si ular jantan Fadil juga harus menumpang pada mobil penuh dengan angkutan sayuran mayur Tanpa diduga Dennis dan Sakinah rupanya berpapasan dengan mobil yang kini ditumpangi oleh si ular jantan Fadil Dimana Dennis dan juga Sakinah yang sedang asik mengendali sepeda motor mereka Sembari menikmati suasana pemandangan di puncak ternyata Mereka berpapasan dengan sosok ular jantan Fadil yang kini menaiki mobil vika pengangkut sayuran tersebut Fadil seketika terkejut melihat sepeda motor Dennis dan Sakinah tepat di belakangnya Begitupun dengan Dennis dan Sakinah juga kaget melihat si ular jantan Fadil ini ada di puncak Bogor Fadil yang terbakar api cemburu itu tidak segan-segan menunjukkan ke arah Dennis dan Sakinah Karena Fadil tidak suka jika Dennis jalan bareng bersama Sakinah Karena mungkin keniatan si Fadil hanya ingin menikahi si sosok Sakinah Namun Sakinah tidak minta mencintai sosok ular jantan Fadil Fadil dengan tegas mengatakan dia tidak suka jika Dennis itu naik sepeda motor bersama dengan calon istrinya yaitu Sakinah Yang sudah dianggap oleh Fadil sebagai calon istrinya tersebut Dennis dan Sakinah Yang mendengar perkataan Fadil itu merasa heran dan lebih memilih meninggalkan mobil yang kini ditumpangi oleh ular jantan Fadil guys Disini juga terlihat si Andrew mulai nyaman nih dengan perhatian yang diberikan oleh si Angel di saat Namira berada di puncak Dan mungkin juga beralih pada pasangan Andrew dan Angel yang semakin hari semakin terlihat dekat ditambah Namira istri Andrew kini sibuk mengurusi rumah tangga Dennis dan Sakinah Kali ini Angel dan Andrew terlihat semakin dekat Apalagi Angel yang sadar bahwa kedatangannya itu menaruh perhatian lebih kepada Andrew Semuanya juga tahu jika sikap Angel kita sadari awal kedatangannya selalu feruli dengan orang-orang terdekatnya Tanpa terkecuali Andrew ya guys Apalagi sosok beda dari seperti Angel ini saat ini turut merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh Andrew ditambah Angel juga mengerti jika Andrew itu menceritakan orang yang salah Tak lain adalah sosok ular betina Namira Tanpa Angel sadari sepertinya Andrew juga mulai merasakan kenyamanan terhadap Angel Karena Angel adalah sosok wanita yang perhatian dan selalu ada untuk Andrew Di tengah kondisi puncak yang sedang dilanda hujan Dennis dan Sakinah memutuskan untuk tetap berada di atas mobil setelah seharian menikmati suasana puncak Dennis dan Sakinah kini sudah ada di depan villa penginapan mereka bersama dengan keluarga Sakinah Namun Dennis dan Sakinah itu terlihat tidak kunjung turun dari mobil dan masuk menemui Fahidar Fahamidah, Namira, dan Ajam yang begitu khawatir memikirkan Dennis dan Sakinah Sesaat kemudian guys Sakinah pun melihat Fahidar yang telah basah kuyub sedang menunggu kedatangan dari Sakinah Seketika Sakinah langsung terburu-buru keluar dari mobil Dennis karena takut ketahuan sama Fahidar ayahnya tersebut Dennis pun langsung turun menemani dan bersama menghadap Fahidar Yang saat itu sudah memanggil Sakinah dan mereka kini sudah ada di depan pintu villa Ibu Hamidah, Namira, Ajam langsung menghampiri Fahidar, Sakinah, dan Dennis yang kini sudah berada di luar guys Kehadiran Namira ini semakin hari semakin menambah ketegangan di antara Dennis dan Sakinah Karena Namira saat ini mencoba untuk menciptakan bara Afi Di saat Fahidar kini tampak mengintimasi Sakinah dan Dennis Namun sepertinya rencana dari busuk dari si ular betina Senamira ini akan sangat gagal Karena pada saat ini guys Fahidar juga sempat mengingat kembali pernyataan ketika Bu Lauja bahwasannya dirinya adalah anak kandung dari Maksud saya ibu kandung dari si Sakinah sehingga membuat pernyataan ini membuat Fahidar pun semakin sadar Yang pada akhirnya hiduplah bahagia dimana Sakinah pun mendapatkan restu dari sosok Sakinah ya guys Atau sebagaimana kah kisah keseruan selanjutnya tentu membuat kita semua akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini